Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel skotutorial Di video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara mempelajari Sandi Merah Putih Jadi untuk video sebelumnya Saya sudah pernah membahas Mengenai Sandi Merah Putih Dan ternyata banyak yang Kurang paham Mengenai Penulisannya itu dari Yang atas dulu atau yang Samping dulu Yaitu yang putih Seperti itu Jadi di video kali ini Saya akan Menjelaskan secara tuntas Bagaimana cara mempelajari Atau menghafal Sandi Merah Putih Oke Jadi untuk penulisannya Bisa dilihat untuk kolomnya Untuk yang atas Ada tujuh kolom Untuk yang samping Ini ada tujuh Ada enam Oh iya ada enam Nah Ini yang pertama kali Yang kita harus buat ini adalah Kolom-kolom seperti ini Dan untuk cara penulisannya Bisa dilihat persis Sama seperti ini Untuk Kolom yang paling atas Belah kiri itu dikosongin Lalu untuk yang atas itu Merah Yang Bagian Samping ini adalah Tulisannya putih Dan untuk cara penulisannya Huruf Huruf abjak Ini Dari ABC Lalu sampai sini lagi Nah Tulisannya seperti ini ya Jadi tidak Zizek seperti ular Seperti ini itu salah Bukan Melainkan ABC DEF Terus ini FGHIJ KLMNO VGRSTU Dan selanjutnya Seperti itu Dan untuk Huruf Yetnya ini Untuk yang atasnya Kosong Oke kita langsung saja Mempelajarinya Bagaimana Cara Mempelajari Sandi Merah Putih Bisa Disimak Jangan sampai Diskip Jadi kemarin Ada yang Comment Seperti ini Cara penulisannya itu Dari Atas dulu Atau dari Samping dulu Nah Yang dimaksud itu adalah Contohnya kita Huruf V Nah Huruf V Itu kan Biasanya kan Soalnya kan M I Kan seperti itu Ada juga yang I M Dari samping dulu Baru Atas Seperti itu Intinya seperti ini Biasanya Banyak Yang dari atas dulu Dari Kata kunci ini Dari kata kunci ini Merah Baru putih Nah jadi itu Penulisannya itu M I Kalau dari putih dulu Terus merah itu I M Kalau mencari kata P Eh Bukan kata tapi huruf Seperti itu Jadi ada dua metode ya Bisa dari atas dulu Bisa dari samping dulu Kalau untuk saya itu Enak dari Samping dulu Dari kata putih dulu Seperti itu Karena mengapa Nanti ketika kita Mau Mencari huruf Yet Ini kita tinggal Tulis saja Huruf H Contohnya kita Mau membuat Kata Zebra Jadi penulisannya Seperti ini Zebra Kata kuncinya H Titik Lalu P H Titik P E Titik I R Titik P M Titik Jadi Cara penulisannya Enak dari huruf Yang samping sini Dari kata kunci putih Nah Kesulitannya Saat mencari Kata seperti ini Kita itu kesulitan untuk mencari huruf yet Ketika kita Carinya Kata kuncinya dari Tulisan merah ini Oke Semoga Video ini bermanfaat Cukup sekian Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Bagi kalian yang suka Silahkan Di Share Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih